Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas Cara menghitung perkalian dan pembagian bilangan bulat Yang terdiri dari bilangan positif maupun negatif Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya Jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasan tentang perkalian bilangan bulat Ini yang pertama yang akan kita bahas Sebelum kita bahas soal-soalnya Ada hal-hal yang harus kita perhatikan Dalam perkalian bilangan bulat Yang pertama Perkalian 2 bilangan bulat bertanda sama Hasilnya adalah bilangan positif Perhatikan Positif dikali positif sama dengan positif Nah disini ada 2 tanda yang sama Yaitu tanda positif ya Jadi positif dikali positif hasilnya adalah positif Kemudian yang kedua Negatif dikali negatif hasilnya sama dengan positif Jadi disini ada 2 tanda yang sama Yaitu sama-sama negatif Jika negatif dikalikan dengan negatif Maka hasilnya positif Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu Perkalian 2 bilangan bulat berbeda tanda Hasilnya adalah bilangan negatif Perhatikan Negatif dikali positif sama dengan negatif Ini yang pertama Kemudian yang kedua Kebalikannya Positif dikali negatif hasilnya sama dengan negatif Ini hal-hal yang harus kita pahami Sebelum kita masuk ke penyelesaian soal Sekarang kita lanjutkan untuk contoh soalnya Yang pertama 5 dikali negatif 4 Disini berarti ada 2 tanda yang berbeda Yang pertama ini merupakan bilangan positif Dan yang kedua ini merupakan bilangan negatif Berarti ada tanda positif dan tanda negatif Maka positif dikali negatif hasilnya adalah negatif Sebelum kita hitung Maka tuliskan terlebih dahulu Disini tandanya yaitu negatif Setelah itu baru langsung dikalikan yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20 Maka 5 dikali negatif 4 Hasilnya adalah negatif 20 Yang kedua Negatif 24 dikali 11 Perhatikan Disini yang pertama adalah bilangan negatif Kemudian yang kedua yaitu bilangan positif Berarti ini 2 tanda yang berbeda Sehingga hasilnya adalah negatif Maka tuliskan terlebih dahulu tandanya yaitu negatif Kemudian akan kita hitung yaitu 24 dikalikan 11 Kita hitung dengan cara perkalian ke bawah Kita kalikan mulai dari belakang terlebih dahulu Yaitu 1 dikali 4 sama dengan 4 Kemudian ke depan 1 dikali 2 sama dengan 2 Selanjutnya sudah selesai untuk angka yang pertama Angka yang kedua bagian depan yaitu 1 dikali 4 sama dengan 4 Letakkan di bawah 2 Jangan sejajar 4 disini ya Jadi untuk angka yang kedua Maju 1 langkah Kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2 Setelah itu kita jumlahkan 4 nya turun Kemudian 2 ditambah 4 sama dengan 6 Dan ini 2 nya juga turun Maka negatif 24 dikali 11 Hasilnya sama dengan negatif 264 Kita masuk ke contoh yang ketiga Yaitu 37 dikali 18 Disini angkanya sama-sama bilangan positif Maka untuk hasilnya positif Tidak perlu kita tuliskan tanda positifnya Langsung kita hitung saja Kita susun ke bawah 37 dikali 18 Kita mulai dari belakang 8 dikali 7 sama dengan 56 6 nya letakkan di bawah 8 Untuk 5 nya sisipkan di atas 3 Kemudian kalikan ke depan 8 dikali 3 sama dengan 24 Kemudian 24 tambahkan dengan 5 Yang ada di atas menjadi 29 Ini 5 nya kita coret ya Kemudian sekarang bagian depan Yaitu 1 dikali 7 Sama dengan 7 Ingat letakkan di angka yang kedua Di bawah angka 9 Kemudian kalikan 1 dikali 3 Sama dengan 3 Kita jumlahkan 6 nya turun Kemudian 9 ditambah 7 Sama dengan 16 Sehingga tuliskan disini 6 di bawah Satunya sisipkan di atas 2 Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 2 sama dengan 3 Kemudian 3 ditambah 3 sama dengan 6 Maka hasilnya menjadi 666 Contoh yang keempat Yaitu negatif 25 Dikali negatif 34 Untuk soal nomor 4 ini Kedua tandanya sama ya Tandanya sama-sama negatif Maka hasilnya adalah positif Untuk positif hasilnya tidak perlu Kita tuliskan tandanya Kita langsung kalikan saja ke bawah 25 dikalikan dengan 34 Mulai dari belakang 4 dikali 5 sama dengan 20 Tuliskan 0 di bawah 4 Kemudian 2 nya sisipkan di atas 2 Selanjutnya hitung 4 dikali 2 sama dengan 8 Kemudian 8 ditambahkan 2 yang di atas Hasilnya sama dengan 10 Kita tuliskan semuanya ya Selanjutnya ini 2 nya kita coret saja Selanjutnya bagian depan Yaitu 3 dikalikan dengan 5 Hasilnya adalah 15 Maka yang kita tuliskan 5 di bawah 0 Dan 1 nya sisipkan di atas 2 Kemudian kalikan 3 dikali 2 Sama dengan 6 Ditambah 1 sama dengan 7 Kita jumlahkan 0 nya turun Kemudian 0 ditambah 5 sama dengan 5 1 ditambah 7 sama dengan 8 Maka negatif 25 dikali negatif 34 Hasilnya sama dengan 850 Inilah pembahasan yang pertama Yaitu perkalian bilangan bulat Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua Yaitu pembagian bilangan bulat Untuk pembagian bilangan bulat Hal-hal yang harus kita perhatikan Yaitu yang pertama Pembagian 2 bilangan bulat bertanda sama Hasilnya adalah bilangan positif Sama seperti perkalian Hanya disini berubah menjadi pembagian Perhatikan Positif dibagi positif sama dengan positif Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua Negatif dibagi negatif sama dengan positif Sama seperti perkalian Yang kedua Pembagian 2 bilangan bulat berbeda tanda Hasilnya adalah bilangan negatif Perhatikan Negatif dibagi positif sama dengan negatif Tandanya berbeda Yang kedua tinggal dibalik Positif dibagi negatif sama dengan negatif Ini hal-hal yang harus kita perhatikan untuk pembagian Jadi perkalian dan pembagian itu sama ya Yang harus kita perhatikan Kita masuk ke contohnya Yang pertama 15 dibagi negatif 3 Disini yang pertama positif tandanya Dan yang kedua yaitu negatif Maka hasilnya adalah negatif Tuliskan tandanya yaitu negatif Selanjutnya Kita bagi 15 dibagi 3 sama dengan 5 Sehingga 15 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 5 Contoh yang kedua Negatif 48 dibagi 6 Perhatikan disini 2 tanda yang berbeda Yang pertama tandanya negatif Kemudian yang kedua tandanya positif Berarti hasilnya adalah negatif Kita tuliskan tandanya negatif Kemudian kita bagi 48 dibagi 6 Hasilnya yaitu 8 Sehingga negatif 48 dibagi 6 sama dengan negatif 8 Contoh yang ketiga 120 dibagi 5 Ini yang ketiga merupakan Bilangan positif kedua-duanya Maka hasilnya adalah positif Tidak usah dituliskan Kita bagi saja Cara membaginya kita bagi dengan menggunakan pembagian bersusun 120-nya di bagian dalam dan 5-nya di bagian luar Kita bagi 1 dibagi 5 Tidak bisa Tidak cukup Sehingga kita ambil 2 angka Yaitu 12 dibagi 5 12 dibagi 5 bisa berapa? Bisa 2 Kalau 3 kelebihan Karena 3 x 5 itu 15 Yang mendekati untuk 12 Yaitu 2 Kita kalikan 2 dikali 5 Sama dengan 10 Tuliskan di bawahnya Kemudian kita kurangkan 2 dikurang 0 Sama dengan 2 Kemudian 1 dikurang 1 Sama dengan 0 Tidak usah dituliskan Kalau di depan ya Kemudian kita bagi 2 dibagi 5 Tidak bisa Maka turunkan 0 yang ada di atas Sehingga menjadi 20 20 dibagi 5 bisa 4 Kita tuliskan di atas Selanjutnya kalikan 4 dikali 5 Sama dengan 20 Kita kurangkan 20 dikurang 20 Atau 0 dikurang 0 0 2 dikurang 2 0 Maka hasilnya Yaitu 24 Sehingga 120 Dibagi 5 Sama dengan 24 Contoh yang ketiga Negatif 252 Dibagi negatif 7 Tandanya disini Sama Kedua tandanya sama Yaitu Sama-sama negatif Maka disini Hasilnya adalah Positif Jadi tidak usah dituliskan Langsung kita bagi saja Menggunakan Pembagian bersusun 252 Di dalam Dan 7 Di bagian luar Kita bagi 2 Dibagi 7 Tidak cukup Maka kita ambil 2 angka 25 Dibagi 7 Bisa berapa? Bisa 3 3 dikali 7 Sama dengan 21 Kalau kita tuliskan disini 4 Tidak bisa Karena kelebihan Karena 4 kali 7 28 Sudah kebanyakan Selanjutnya Kita kurangkan 5 5 dikurang 1 Sama dengan 4 Kemudian 2 dikurang 2 Sama dengan 0 Tidak usah dituliskan Kita bagi 4 Dibagi 7 Tidak cukup Maka kita turunkan 2 Sehingga menjadi 42 42 Dibagi 7 Hasilnya sama dengan 6 Letakkan di atas Kemudian Dikalikan 6 Dikali 7 Sama dengan 42 Selanjutnya Kita kurangkan kembali 2 dikurang 2 0 Dan 4 Dikurang 4 Sama dengan 0 Sehingga Negatif 252 Dibagi Negatif 7 Hasilnya Sama dengan 36 Demikianlah Pembahasan kita kali ini Yaitu Cara menghitung Perkalian Dan pembagian Bilangan bulat Mudah-mudahan Video kali ini Bisa bermanfaat Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih